Intro Assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana tradisi di tanggal 22 bulan Rajab dalam kalender Islam di India yang disebut juga Kundai Kinias dimana tradisi ini dilakukan oleh kebanyakan umat muslim di India Kundai Kinias adalah hari yang penting di bulan suci yang didedikasikan kepada Imam Jafar Es Saddiq ke-6 yaitu keturunan Nabi Muhammad s.a.w secara simbolis nasar yang dipersiapkan yaitu roti manis goreng yang diletakkan di atas kunda atau pot yang terbuat dari tanah liat manisan dan beberapa buah-buahan musiman dan hari ini kita membuat manisan berupa kir dan puri lalu ada juga chole kalau teman-teman mau tahu resep untuk membuat kir dan puri linknya aku taruh di deskripsi ya hal ini dipercaya jika seseorang mempunyai masalah yang besar dan berdoa kepada Imam Jafar Es Saddiq dan membuat beliau sebagai perentara doa tersebut atau disebut juga sebagai wasilah dan Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut jadi teman-teman sebenarnya ada cerita dibalik semua kepercayaan ini aku akan menceritakan secara singkat aja ya pada zaman dahulu kala ada seorang pemotong kayu dan istrinya yang hidup di sebuah desa dan kehidupan mereka sangatlah sulit karena faktor ekonomi mereka bekerja keras tetapi masih saja hidup mereka dalam kesulitan hingga pada suatu hari sang istri dari pemotong kayu bermimpi di mimpinya tersebut Imam Jafar Es Saddiq mengatakan bahwa siapa saja yang mempunyai masalah dalam hidup tidak penting seberapa besar masalah itu maka lakukanlah nias pada setiap tanggal 22 bulan rajab dan berdoa lah maka niscaya Allah akan mengabulkan semua doa-doa tersebut dan sang istri pemotong kayu itu mempercayai mimpi itu dan melakukannya seusai sholat subuh pada tanggal 22 rajab hingga akhirnya rezeki yang tidak terduga datang kepada keluarga tersebut dan kehidupan mereka berangsur membaik setelah itu pada tradisi kunde kinias di India kita hanya menyajikan menu vegetarian saja tetapi ada beberapa keluarga juga yang menyajikan menu non-vegetarian di mana menu tersebut akan diletakkan di ruangan yang berbeda dikarenakan aroma dari makanan tersebut dan hari ini mama menyajikan kir, puri, dan chole semua ditata rapi di atas meja dan bunga-bunga ini tidak berarti apa-apa ya guys hanya untuk mempercantik saja setelah kita memakan makanan tersebut kita harus berdoa dan kita juga mengundang beberapa kerabat dan keluarga dekat juga untuk melakukan hal yang sama yaitu menyantap makanan nias lalu berdoa baiklah teman-teman sekian dulu video aku hari ini tentang kunde kinias jika aku ada kesalahan aku mohon maaf ya teman-teman mohon tolong dikoreksi di kolom komentar dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia menonton video aku sampai jumpa di video selanjutnya